Terima kasih telah menonton Sebatas bersahabat dengan Feral Bramasta Namun, Natasha Wilona tiba-tiba saja membuat status yang sedikit aneh Di akun Twitter pribadi miliknya Akeong15 Natasha Wilona Mendadak Natasha Wilona membahas soal hubungan di akun Twitter miliknya itu Natasha Wilona mengatakan bahwa wajarkah jika dalam suatu hubungan merasa bosan Seperti menunjukkan jika Natasha Wilona saat ini sedang tidak jomblo Dalam suatu hubungan wajar merasa bosan, tanya Natasha Wilona Hingga mantan kekasih Feral Bramasta ini menanyakan mana tim yang sama dengannya atau tidak Tim yang setuju atau enggak, sambung Natasha Wilona Hingga postingan Natasha Wilona di akun Twitternya itu mendapat beragam komentar dari warganet Ad Lecahya Pratiwi, setuju Wilapal Giklu pas ketemu tuh yang dibahas soal itu Ajakan bikin bosan jadi keduanya harus semak bikin suasana baru ketika ketemu biar lebih cair dan menyenangkan Tapi beda lagi sama LDR pasti bawaannya kangen Natasha Wilona kena ancaman Baim Wong setelah membuat tangan Kiano berdarah Gara-gara hal itu, anak sulung Baim Wong itu pun menangis Momen ini terjadi saat Paula Verhoeven dan Kiano berkunjung ke rumah Natasha Wilona Nah has, saat sedang berkunjung, Kiano tak sengaja memecahkan vas antik milik ibun dan Natasha Wilona Mendapati benda antik milik ibunya pecah karena Kiano, Natasha Wilona rupanya tak marah sama sekali Dia memahami jika Kiano masih kecil dan tidak sengaja Namun, mendadak ide jail Natasha Wilona pun muncul Artis 23 tahun itu mengajak Paula Verhoeven untuk ngeprank Baim Wong Hal ini terungkap dari video yang diunggah kanal Youtube Natasha Wilona Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022 Paula Verhoeven pun setuju dengan ide Natasha Wilona itu Ibu dua anak itu akhirnya menelpon Baim Wong dan menjelaskan situasinya Sayangnya, perang itu tak berjalan mulus